Pada epokan amanah cahaya Sunda Lestarikan budaya seni bela diri silat. Metro Update TV melaporkan, Pada epokan amanah cahaya Sunda merupakan salah satu wadah pelestari adat dan budaya Sunda. Guru Besar Aba Otip mengatakan bahwa pada epokan amanah cahaya Sunda tersebut merupakan bagian dari wadah seni dan budaya yang perlu dilestarikan. Salah satu kegiatan di pada epokan ini adalah mengajarkan kepada anggotanya seni bela diri pencah silat Sunda yang sudah berjalan bertahun-tahun lamanya. Ada pun manfaat latihan seni bela diri ini diharapkan kepada anggota pencah silat semakin menguasai ilmu bela diri yang baik. Tentu akan berdampak pada pola tingkah laku pada diri anggota yakni kematangan, ketenangan maupun kemandirian dalam menyikapi masalah. Di setelah-setelah bela diri tersebut, kami juga menyampaikan pesan ataupun nasihat agar tidak menyalahgunakan kemampuan bela diri ini yakni merusak atau menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Pada epokan amanah cahaya Sunda ini berdomisili di desa Hegar, Manah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pondokan amanah cahaya Sunda saat ini memiliki 100 anggota yang mengikuti seni bela diri pencah silat dengan jadwal latihan 2 kali pertemuan 1 minggu. Dari Bekasi, Dayeng melaporkan.